Kami awali Kalimantan Barat hari ini dari informasi dari Kota Putiadak. Saudara DPRD Kalbar memberikan rekomendasi atas laporan pertanggung jawaban Gubernur Kalbar tahun anggaran 2022. Rekomendasi ini diberikan untuk tata kelola pemerintah yang baik dalam mewujudkan kesejahteraan di Kalimantan Barat. DPRD Kalbar memberikan beberapa poin yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rekomendasi laporan keterangan pertanggung jawaban penggunaan anggaran tahun 2022 tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Kalbar. Seperti untuk penanganan stunting yang mengalami penurunan 2% dianggap sudah cukup, Disarankan lebih memaksimalkan penurunan stunting mengingat Kalbar masih masuk 8 besar kasus penderita stunting. Setelah itu DPRD Kalbar menjoroti terkait koordinasi antar dinas tentang penyusunan APBD. Menurut Rian Norsan, selama ini sudah sesuai dengan standarisasi dan tidak ada masalah dalam penyusunan APBD. Pemerintah provinsi Kalbar didorong memprioritaskan program strategis yang berdampak langsung untuk kesejahteraan masyarakat dari sektor pendidikan maupun ekonomi lokal. Peningkatan SDM melalui desa mandiri juga dinilai mengalami peningkatan signifikat, namun beberapa aspek berkelanjutan yang melibatkan keterlibatan masyarakat perlu diperhatikan, sehingga perlu adanya fokus pengembangan SDM maupun peningkatan infrastruktur desa. Wakil Gubernur Kalbar Rian Norsan menyebutkan, rekomendasi tersebut masih sesuai koridor untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan di Kalbar. Jadi untuk perencanaan APBD, kita banyak sudah setakat di sasiun, dan syarat mengrekomendasi menainkan peningkatan bulan. Akhirnya dalam perencanaan itu kita sudah menggunakan ITZ. Dan kita untuk penyerapan, percepatan itu, Indonesia se-kalimat tambah tiga penghargaan kita lain. Rekomendasi ini diharapkan dapat dilaksanakan pemerintah Provinsi Kalbar, guna, pempercepat, dan pemerataan pembangunan, guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.